Kami dari perusahaan Manunggal Sistem. Manunggal Sistem adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Dan kami memiliki sekitar 120 karyawan. Bagaimana pengalaman Manunggal setelah menggunakan gajian on demand? Setelah kami menggunakan gajian on demand, itu sangat mudah digunakan dan juga bisa diakses kapan aja. Sebelum kami menggunakan gajian on demand, sering ditemukan masalah seperti karyawan yang membutuhkan dana gaji secara cepat untuk turun, namun belum saatnya penggajian. Sehingga kebanyakan dari karyawan kami itu melakukan peminjaman di luar. Seperti contohnya peminjaman pada keluarganya, pada teman-temannya, atau bahkan sampai ke peminjaman online. Karyawan itu menjadi lebih produktif kerjanya, karena mereka tidak memikirkan masalah finansial mereka pribadi. Lalu dari segi perusahaan, perusahaan pun tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk hal itu. Bagaimana mbak pengalaman mbak sebagai karyawan setelah menggunakan gajian on demand? Sebagai karyawan, pasti ada masalah-masalah finansial ya, seperti butuh dana dadakan, atau untuk keperluan darurat. Jadi saya merasa sangat terbantu sih dengan adanya gajian on demand. Meskipun peminjaman online itu pencairan dana yang cukup mudah, tapi menurut saya bunganya kadang membengkang mbak. Dan juga penarikannya tuh cukup beresiko ya bagi saya. Jadi saya merasa takut sih untuk peminjaman online. Karyawan media digital sendiri itu adalah agensi branding ya mbak. Kita tuh fokusnya di UMKM gitu. Dan kita juga udah punya sekitar 56 karyawan. Setelah kita pakai gajian on demand tuh, kita udah gak perlu lagi khawatir tentang keluhan finansial karyawan gitu. Karena karyawan juga di masa pandemi gini kan, banyak pengeluaran dadakan untuk berobat, untuk kendaraan, dana lain-lain gitu. Tapi apalagi sih, banyaknya buat berobat sih ya. Karena kan karyawan juga pada takut nih, kayak sakit-sakit dikit takutnya corona gitu. Jadi daripada mereka minjem-minjem lagi, mendingan kita sediain fitur ini aja gitu, gajian on demand. Karena mereka bisa ngambil gajiannya pun kapanpun. Itu kita gak perlu lagi ya keluar biaya buat cash bond. Udah gitu setupnya juga cepat nih. Nah, kalau misalkan gitu jadi kayak karyawan merasa diapresiasi gitu sih. Dulu sih, kalau sebelum ada gajian on demand, saya harus mengajukan pinjaman ke bank ya mbak. Dimana prosesnya ribet, harus ada jaminannya, bunganya juga besar. Nah, itu juga saya agak, kadang di-teror tuh kalau misalkan saya terlambat membayar. Pengalaman saya sih sangat menyenangkan dan membantu sih mbak ya. Menggunakan produk gajian on demand, proses yang mudah, dan membantu saya di saat yang mendesak tengah bulan. itu laptop saya rusak mbak. Dan ini mengganggu produktivitas saya dong. Tapi untungnya di kantor saya sudah mengeluarkan bantuan gajian on demand mbak. Jadi saya bisa mencairkan gaji saya setengahnya terlebih dahulu nih. Dengan menggunakan gajian on demand, saya tidak perlu lagi nih mbak mengusingkan masalah keuangan saya. Saya bisa fokus bekerja dan lebih produktif.